Selamat datang warga Youtube di channel MN89, di ujung tahun 2021 banyak sekali bencana alam yang menimpa negeri ini. Media sosial belakangan ini dihebohkan dengan ramalan Jayabaya tentang kejadian yang akan terjadi di tahun 2022. Pada ramalan tersebut disebutkan jika Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian dan memicu berbagai bencana lainnya. Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, Raja dari Kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya sangat dikenal oleh masyarakat Jawa dan dilestarikan turun-temurun oleh para pujangga. Salah satu bait yang terkenal dari bait Jayabaya adalah terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian setelah erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 2022. Ramalan Jayabaya berbunyi, akan ada seorang kesatria yang mampu membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Budi Prasetyo, praktisi geologi yang juga ahli dalam pembangkit listrik mengatakan jika putusnya Pulau Jawa akan terjadi tidak lama lagi. Menurutnya, Jawa saat ini memiliki kondisi geografis yang memungkinkan untuk terbelah karena sebuah kepentingan. Terbelahnya Pulau Jawa yang diramalkan Jayabaya diramalkan terkait dengan bencana banjir ROP yang sering terjadi di utara Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, ROP adalah banjir yang disebabkan pasang air laut yang masuk ke daratan dan sebagai solusinya, pemerintah perlu membuat kanal yang mampu mengalirkan air dari laut utara Jawa hingga laut selatan. Secara ilmiah, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua aliran sungai dan membuat terowongan bawah tanah. Jika rencana ini benar-benar terjadi maka terbelahnya daratan di Pulau Jawa dipercaya akan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat. Secara geografis, deretan kepulauan yang ada di Indonesia dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara menjadi bendungan besar yang menahan arus dari Laut Cina Selatan menuju Samudera Hindia. Akibatnya, sering terjadi banjir ROP di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam penelitiannya, Budi Prasetyo menyebut jika proses pemutusan Pulau Jawa ini dapat dilakukan di sebelah barat Gunung Selamat. Secara geologi, hal ini sangat memungkinkan karena sungai Pemali yang ada di Brebes serta sungai Serayu yang ada di Banyumas dapat dihubungkan satu sama lain. Kesimpulannya, Pulau Jawa yang terbelah bukanlah akibat letusan Gunung Selamat melainkan karena sengaja diputus. Jika proyek ini benar-benar akan dijalankan, akan membutuhkan gabungan dari beberapa ilmuwan di Nusantara yang memungkinkan dapat terwujud di masa depan. Dan menurut Ramalan Prabu Jayabaya tahun 2022 sendiri disebut-sebut pertanda kiamat kubro, yang diartikan sebagai kiamat besar yang menyebabkan kehancuran alam semesta beserta isinya. Gambaran tahun genap 2022 sebagai azalat tahun suroto yang disebutkan Prabu Jayabaya. Berikut ini 20 misteri Ramalan Jayabaya di tahun 2022. 1. Umah ala Soyo di Pujo, rumah maksiat makin dipuji. 2. Wong Wadon lacur ing endi-endi. Banyak perempuan lacur di mana-mana. 3. Akeh laknak. Banyak kutukan. 4. Akeh penghianak. Banyak penghianak. 5. Anak mangan bapak. Anak berani pada bapaknya. 6. Sedulur podo mangan sedulur. Saudara makan saudara tidak rukun. 7. Konco dadi musuh. Kawan jadi lawan. 8. Guru disatru. Banyak guru dimusuhi. 9. Tonggolan curigo. Tetangga saling curiga. 10. Pedagang Akeh sing ke pelarang. Pedagang banyak yang tenggelam. 11. Wong utama Akeh sing dadi. Penjudi banyak yang merajalela. 12. Akeh barang kang haram. Banyak barang haram. 13. Akeh anak kang haram. Banyak anak haram. 14. Wong Wadon ngelamar Wong lanang. Perempuan ngelamar laki-laki. 15. Wong lanang ngasuras derajat Tedewek. Laki-laki menghina derajatnya sendiri. 16. Akeh barang-barang melebur luang. Banyak barang-barang yang terbuang. 17. Akeh uang kaliren lan wudo. Banyak orang lapar dan telanjang. 18. Wong tuku ngelenik Wong dodol. Pembeli membujuh penjual. 19. Sing dodol akal okol. Penjual membujuh si penjual. 20. Wong golek pangan koyok gabu diintri. Ibarat mencari rezeki ibarat gabu ditampik. Dan itulah ramalan dari Prabu Jayabaya tentang tahun 2022. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol jempolnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!